Sampai jumpa di video selanjutnya Pertama Orang yang diberi Allah SWT ilmu Dalam riwayat lain Kuranan Hapal Kuran Macam Ustaz Ali Hidayat Alim dia Lalu kemudian ingin macam dia Itu boleh hasad Yang kedua Orang yang dikasih Allah harta Lalu hartanya itu habis dibangunkannya masjid Saya ketemu dengan orang Ustaz doakan saya tanah saya ini laku Untuk apa Pak Haji Saya rencana membangun 99 masjid Lalu kemudian Ada anak muda ini yang ingin macam itu Maka itu pun boleh hasad Sebetulnya disitu bukan hasad Kata ulama Bukan hasad namanya Ribbetoh Kalau hasad itu konotasinya negatif Ada Ustaz Hebat Aku mau macam dia Terus Cuma biar supaya Ustaz cepat main Itu namanya hasad Tapi kalau ribbetoh itu positif Kalau hasad Negatif Kalau positif namanya Ribbetoh Ingin macam dia Ingin dia macam Ustaz Ali Hidayat Bagus Tak ingin pula dia macam saya Nah Ustaz Ali Hidayat Ustaz Ali Hidayat Ahlu sunnah wal Nah jadi Antum boleh Berangan-angan Bercidat Ustaz Soma dulu Ingin seperti siapa Jadi saya Pergilah ke Jakarta Pelatihan 1998 Mau ke Mesir Sholat Jum'anlah Saya di Mesjid Istiqlal Waktu itu khotibnya Doktor Muslim Nasution Ketua Al-Jamiatul Waslian S1, S2, S3 Di Umul Korowakah Khotiblah dia Dibawanya kertas kecil aja Ke atas Istiqlal Waktu dia Saya menengok itu Dalam hati saya Aku nanti Ingin khutbah Macam Doktor Muslim Nasution Karena dia nengok Sedangkan Di tempat lain Mau cuma membaca koran Itu buka Pernah saya Baca koran Jadi Kita kan Biasa di kampung Jadi tiba-tiba Menengok di Jakarta Eh Bisa pula khotib Kecil aja Kertasnya Jadi saya dalam hati Aku ya Allah Jadikanlah ku Ustadz Bisa ku khutbah Pakai kertas Kecil aja Kita kalau takut Salah Pakai kertas Jadi boleh Hentum Jadi sabar Ada juga Ustadz terkenal Hebat Jadi waktu keluar Dari Masjidil Haram Nampak Saya lah Dia di Lobby hotel Dia sedang Kediri Saya dekati Saya dekati Kita kan Senang betul Dulu kita Kejar-kejar Dia naik likopter Gitu Kita dekati Assalamualaikum Ustadz Kalau saya cinta Cue aja Tadi tengok Hidungnya Bentarnya Dalam hati saya Aku nanti Kalau jadi Ustadz Takkan Buat macam ini Itulah makanya Saya kemana-mana Asal diajak Orang putu Semalam Berhenti Saya di Rumah makan Kota Pinang Saya sampai Tadi malam Habis Semua Untung tak diajak Orang ke RTRW Banyak saya Ditanya orang Kenapa Ustadz Biarkan dia Membalaskan Sakit hati Saya dulu Aku nanti Tidak akan Macam ini Aku nanti Tidak akan Macam ini Jadi kita Berniat Niat baik Datang baik Alhamdulillah Niat baik Datang tak baik Berarti ujian Semua ini Datang dari Allah Apapun dia Coba tengok kalimatnya Atahullahu Malan Allah Mendatangkan Harta Untuk ini Ini harta Harta ini kan Harta ini kan Ini harta Ini kita Kita datang ke harta Atau harta itu datang ke kita Saya bacakan Hadis Atahullahu Malan Allah Mendatangkan Harta Itu Bukan kita datang ke harta Setengah mati Kita mencari Kalau tidak Kata Allah Tak dapat Tapi berapa banyak Orang tak mencari Buka mata Dapat Siapa itu Anak-anak orang kaya Jadi bukan Kata kita Tapi jangan Gara-gara Filosofi ini Kita malas berusaha Kita tetap berusaha Berusaha Ikhtiar Jadi kalau ada Orang kaya Dengki kita Tak senang Kita menengok Kekayaannya Yang rusak Ini Sebetulnya Akhlak kita Atau Tauhin kita Kalau orang belum sarapan Susah menjawab Saya bilang sekali lagi Kalau ada orang kaya Benci kita Menengok rumahnya besar Marah kita Menengok mobilnya mewah Lalu kemudian Yang jadi masalah Itu adalah Akhlak kita Atau Tauhin kita Tauhin kita Karena kita Marah Bukan pada harta dia itu Kita marah Kepada dia Yang memberikan harta Pada Kenapa lagi Kau kasih Allah Kenapa tak Tak boleh Tauhin kita Rusak Oleh sebab itu Banyak orang silap Ini kata Akhlak Tidak Bukan akhlak Ini masalah Tauhin Kau Tauhin 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 Terima kasih.